Nah disini nih detik-detik dia nemuin sebuah makam Oke nih kita liat ya geng Nah namanya tuh scp-idn.wiki.com Geng itu ukurannya sangat berbahaya untuk manusia Yo geng, tekan tombol subscribe geng Skrrr Ayo what's good, welcome back to Kamar Jerry Geng geng, scp-015 Nah dari kemarin banyak banget nih yang meminta gue untuk membahas fenomena makhluk satu ini Sampai-sampai setiap kali gue memberikan informasi apapun di konten Kamar Jerry Mereka selalu menimpal dengan komentar Bang bahas scp-015 Oke akhirnya gue mencari tau nih tentang apa yang diribetin atau yang diributin gitu ya rame-rame Apa yang dimaksud oleh para netizen tentang scp-015 ini Nah karena rame banget akhirnya gue searching gitu kan Nah ternyata scp-015 ini ada hubungannya dengan kejadian yang sempet viral Scp ini memang membuat heboh seisi bumi lah gitu ya Karena memang dianggap ini merupakan sebuah lembaga yang melakukan uji coba terhadap makhluk jenis baru gitu lah kurang lebih geng Oke kita bahas dulu nih apa itu scp Untuk kalian yang suka menonton film fiksi, cerita horror, film fantasi, atau film-film yang berbau kisah misteri Atau kalian yang suka penasaran dengan tempat angker pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah kata scp ini Dan mungkin buat kalian yang belum pernah mendengar ini merupakan informasi yang sangat-sangat menarik untuk kalian pahami Nah memang bagi sebagian orang nih geng ya Cerita misterius itu akan sangat bikin mind-blowing gitu geng ya Mengajak orang-orang yang sifatnya penasaran untuk berada di dunia yang berbeda Layaknya dunia normal sekarang gitu ya Organisasi scp ini sendiri terbentuk karena adanya sebuah kehayalan yang tidak biasa Nah makanya ini terbentuk nih scp ini Orang-orang yang memiliki tujuan-tujuan atau fantasi-fantasi berbeda dari orang-orang biasa Untuk menciptakan hal yang luar biasa Di dalam lembaga scp ini dipercaya terdapat makhluk-makhluk aneh Yang bagi sebagian masyarakat itu agak sulit diterima atau dipahami Dan makhluk-makhluk ini bisa dikatakan adalah makhluk yang berbahaya geng Ada siapa aja sih di dalam kelompok scp ini Mari kita bahas atau kita breakdown satu persatu SCP adalah singkatan dari Secure Contain Protection Organisasi ini berisi sebuah kelompok orang-orang yang melakukan penelitian Atas objek, benda, entitas, atau makhluk-makhluk asing hasil percobaan Objek yang mereka jaga atau mereka pelajari atau justru mereka bangun Itu adalah objek manusia buatan alias humanoid Keberadaan mereka ini bisa disebut dengan yayasan gitu ya Atau dengan nama lain scp foundation Konon dikatakan penemuan-penemuan yang mereka ciptakan Itu suatu saat bisa menjaga keseimbangan dunia geng Jadi benar-benar ciptaannya itu diperuntukkan untuk menjaga keamanan gitu Sesuatu yang jadi eksperimen mereka ini adalah Sebuah makhluk aneh atau dengan kata lain anomali Atau makhluk SCP yang dibentuk dengan cara manipulasi genetik Untuk menghasilkan makhluk asing jenis lain Jadi kalau misalkan manusia nih ya genetiknya itu dimanipulasi Terus akan terlahir manusia yang berbeda daripada manusia umumnya Ya misalkan dari segi bentuk tubuh atau powernya atau stamina nya gitu ya Yang diakibatkan karena adanya manipulasi genetik tadi geng Seperti organisasi layaknya di bawah payung pemerintahan Organisasi ini juga bisa menciptakan beragam jenis senjata Dan senjata yang mereka ciptakan itu baik dalam skala besar maupun kecil Dimanakah letak organisasi ini? Sampai saat sekarang ini organisasi ini tidak bisa terlacak lokasi tempat mereka melakukan eksperimen Pernah beberapa tahun lalu ya tersebar info kalau ada sebuah tempat meledak Itu di tengah hutan tepatnya Namun ketika diselidiki ditemukanlah makhluk yang sangat aneh Dan beberapa alat semacam alat laboratorium gitu geng Nah tempat ini dicurigai adalah tempat praktek eksperimen SCP Foundation ini Nah itu kejadiannya tuh udah tahun berapa ya? Gue lupa deh itu 2010 apa 2010 ke bawah gitu Gue lupa itu sempat juga dulu gue baca Tersebar isu kalau memang SCP Foundation ini letaknya itu di tempat-tempat yang Tidak bisa dijangkau oleh masyarakat luas atau masyarakat umum Misalkan kayak di tengah hutan, di padang pasir Atau di daerah-daerah yang terbalut es seperti Antartika gitu geng Nah bahkan Area 51 juga dicurigai sebagai tempat penelitian SCP Foundation ini Ya walaupun kebanyakan yang mengatakan Area 51 ini tempat pangkalan militer Amerika sekaligus tempat ngecek alien gitu kan Nah tapi dicurigai juga tempat SCP Foundation ini berada Dilansir dari situs SCP Wiki Organisasi SCP ini mempunyai 3 misi tertentu Sesuai dengan namanya Mereka ada untuk mengamankan, mencegah, dan melindungi Secure alias mengamankan Apa yang diamankan? Ternyata yang mereka amankan adalah Makhluk aneh atau mahluk SCP Agar tidak jatuh ke dalam lingkungan masyarakat Dan membahayakan masyarakat Atau tidak jatuh ke tangan kompetitor mereka geng Melalui observasi dan pengawasan khusus Nah mereka ini mencegah penyebaran makhluk-makhluk asing atau makhluk aneh Sedini mungkin demi keamanan dunia Terus Contain Mereka ini mencegah pengaruh buruk dari penyebaran makhluk aneh Dengan cara mengurung, memindahkan, dan merahasiakan keberadaan makhluk ini dari lingkungan masyarakat Nah mereka berusaha banget agar sebisa mungkin masyarakat tidak tahu tentang keberadaan makhluk ini Lalu ada Protect Mereka juga melindungi manusia dari makhluk-makhluk aneh Sampai mereka teridentifikasi Penjagaan terus dilakukan Sampai teori sains baru tercipta Dan bisa dirancang berdasarkan sifat dan perilaku mereka geng Pasti terbesit di benak kalian gitu ya Di dunia ini ada berapa makhluk SCP yang sudah diciptakan Nah ternyata geng Ada ribuan makhluk SCP yang telah diciptakan Bentuk dan karakter makhluk SCP ini berbeda dari manusia biasa Dan dikatakan makhluk SCP ini sebenarnya ada tersebar di semua negara Nah artinya berarti ada beberapa makhluk SCP yang bisa beradaptasi dengan kehidupan manusia kali geng ya Layaknya kita manusia nih geng Makhluk SCP ini terbagi dalam beberapa jenis sesuai dengan tingkat kekuatannya geng Ada jenis Safe Class, Euclid, dan Keter Kalau kita lihat dari bentuknya nih geng ya Berbeda-beda macam nih ya makhluk SCP ini Andai saja di perfilman Hollywood dibuka kesempatan untuk casting monster Nah ini makhluk SCP ini bisa untuk memerankan peran monster tersebut Nah begitu buruk bentuk-bentuk mereka gitu ya Jadi memang bentuknya itu tidak biasa dan berbeda banget daripada manusia normal Jadi kayak mungkin kayak orang cacat lahir Atau bentuknya itu kayak manusia tapi mungkin lebih besar gitu geng Atau lebih buruk rupanya gitu Nah begitulah kurang lebih maluk SCP ini Nah siapakah pendiri organisasi SCP ini geng? Tersebar isu kalau ternyata organisasi SCP ini hanya sebuah organisasi fiktif belaka Dikatakan kalau memang ada mungkin sudah banyak orang yang mendaftar Tapi secara logikanya juga gini geng Kayak misalkan CIA terus beberapa organisasi agent lain gitu ya Dalam mendaftar kan juga gak sembarangan Layaknya perekrutan organisasi-organisasi atau agent-agent gitu geng ya Kayak CIA, FBI mungkin ya Nah itu kan ada level-level terkhusus gitu ya Ada syarat-syarat tertentu untuk masuk ke dalam lembaga tersebut Nah apalagi masuk ke dalam lembaga sekelas SCP ini Ya bisa aja ini direkrut secara rahasia Nah tapi sampai sekarang tuh banyak yang belum bisa membuktikan bahwasannya lembaga ini merekrut anggota gitu Nah kalau ditelusuri nih geng ya Ternyata FCP ini memang bagian dari creepypasta Atau bagian dari cerita-cerita yang bikin merinding dan menakutkan Ya bisa dikatakan mungkin ini memang organisasi yang fiktif belaka Tapi ya gak ada yang tau kan sebuah organisasi fiktif belaka apakah ini hanya sebuah kamuplase Untuk menyembunyikan fakta yang sebenarnya Jadi kayak misalkan organisasi ini memang real ada tapi dimasukin ke dalam creepypasta gitu ya Biar seolah-olah ini hanya sebuah cerita fiktif gitu Ini seperti quotes yang pernah diucapkan oleh seorang petinggi iluminati sekaligus mantan presiden Amerika Serikat Yaitu Nah itu maksudnya geng biar orang-orang terbiasa dengan hal itu Biar orang-orang gak tabu Karena kan sesuatu yang tabu akan terus dikorek oleh masyarakat sehingga rahasianya terbongkar Nah jadi kalau misalkan lo taruh di depan masyarakat dan masyarakatnya cuek dan terbiasa dengan hal itu Akhirnya itu tidak lagi menjadi omongan masyarakat dan tetap menjadi rahasia yang tidak diketahui Nah mungkin konsep daripada SJP ini kayak gini Jadi dibuat image-nya seolah-olah hanya sebuah organisasi fiktif Tapi padahal aslinya di belakang itu mungkin ini real dan benar ada Nah sekarang kita akan membahas tentang hal yang lagi viral banget Dan kalian minta gue untuk membahas Ya kan makanya ini kontennya ada hari ini Yaitu tentang sebuah kejadian dimana munculnya sesuatu yang dianggap sebagai SJP 015 Kenapa disebut dengan SJP 015? Ternyata ketika ditemukan ini adalah sebuah makam dengan tulisan 015 di batunisannya Dan dianggap ini merupakan sebuah kuburan dari seseorang yang bernama Wesley Dan dikatakan Wesley ini adalah seseorang yang menjadi korban atas uji coba menjadi SJP Dan ternyata dia gagal Apakah hal ini valid atau benar? Nah sekarang saatnya kita bongkar nih geng ya Apa sih sebenarnya SJP 015 tersebut? Dan kita cek apakah ada kaitannya dengan kuburan Wesley ini Yang dianggap orang yang mati karena gagalnya percobaan menjadi SJP Oke langsung kita cek nih geng Oke sebelum kita lanjut panjang lebar Ini kita coba nonton dulu ya Atau kita react dulu nih sebuah video yang sedang viral kemarin Gitu ya ternyata yang tersebar di tiktok itu cuman video singkatnya doang gitu ya Pas mereka nyamperin sebuah kuburan dengan nisan tulisannya 015 gitu Nah kita coba cek nih ada video lengkapnya Kita nonton bareng-bareng ya Sebenernya ini apa sih gitu Oke dibilang lengkap banget juga enggak nih udah 30 menit later Setelah 30 menit Oke ini videonya nih kita lihat Oke ini berarti ini Ini semacam Direncanakan gak sih ini kayak youtuber Dua orang nyamperin sebuah tempat Oke ntar lagi nih daripada kita ngikutin Dari deket Dari jauh gitu ya Kita cepetin aja lah ya Kita cepetin Oke Oke disini kalian bisa lihat ada 3 orang Eh 4 nih ya Sama kameramennya Oke Ini semacam mereka tuh nemuin Tempat yang antah-berantah gitu geng Ini apa Ini apa Detektor Oh iya ini semacam Oh ini semacam detektor gitu geng Lalu lo bisa mendeteksi Nah itu kan Misalkan lo bisa mendeteksi Hal lain gitu ya Jadi kalau misalkan ada Energi lain dari Energi biasanya Di tempat itu Biasanya ini detektor ini akan mendeteksi gitu ya Oke ini kita cepetin aja ya Ke ininya Namanya ini mereka bener-bener Nemuin sebuah tempat yang gak jelas Nah disini nih Nah disini Ini detek-detek dimana mereka Katanya menemukan sebuah makam Atau kuburan Yang tulisannya itu 015 Kita lihat dulu Oh mereka ternyata bukan 4 orang 5 orang geng 2 cewek 2 cowok 1 kameramen Yang gue gak tau Ini cewek apa cowok ya Nah Mereka nemuin sebuah Apa nih kayak pembatas Itu kayak Pembatas buat ini gak sih Tempat area pacuan kuda gitu Itu apa kebun kan ya Ya Oke I mean we came all the way out here For what? Yeah This is the location Give you some slantors You're okay You got it wood Well that was super athletic Okay wait let's It's going off That moon is scary Oh I don't like this dude Yeah Nah disini nih detik-detik Dia nemuin sebuah Makam Okay kita lihat ya geng Matt Shut up 015 08 06 06 03 Tapi di bawah ini tuh ada tulisan lagi tuh Tanggal ya 015 What was that a key? Sam That's Wes's grave 015 was his code in the Apple In the Apple 2 chats That was the date Of the murder tape In the Mountaineer Wait the tape that you guys found? Yes It was dated 08 06 03 Okay 015 is Wes's code This is, this is So this is who died in the R's Wesley? Like Debs Wesley? So this was not on the R's This was not on the R's date No But it was marked in Where he was murder Okay Gini ya Huh? It has to have been him It has to have been him 8 8 3 The date 8 6 3 015 is Wes's ID number In the Apple 2 server chats Sebenernya di bawah ini ada tulisan Tapi tanggalnya gak keliatan Tadi Dia sempet nyebutin Can you turn this off for me? Okay Okay This means we found who was murdered This means This means we solved half Okay Jadi Sebenernya gini ya geng Dari yang mereka obrolin Mereka tuh curiga Kalau ini merupakan Korban Pembunuhan Gitu ya Terus Mereka juga sempet mencurigai Kalau orang ini Mati di gunung Katanya gitu ya Gue gak tau nih apa Mungkin tempat Lokasi ini adalah Gunung Atau justru di dekat situ ada gunung gitu Dan ini adalah korban yang Mati di gunung tersebut Dan dikebur disitu ya Pokoknya sih emang siur Tapi kita lebih ke Ini ya Apa yang sedang Dihebohkan oleh Masyarakat Indonesia aja deh Di Indonesia Ini lebih Dipercayai Kalau Ini cerita tentang SCP Gitu kan Nah sementara yang gue denger tadi Justru mereka gak nyebut SCP sama sekali ya Dan mereka justru Lebih curiga Kalau itu adalah Korban pembunuhan tadinya Oke Karena di Indonesia Sudah heboh tentang SCP 015 ini Oke Baiklah kita bahas Apa sih sebenernya SCP 015 tersebut Langsung kita cek aja nih geng Oke Dari hasil penelusuran kita gitu ya Kita menemukan sebuah website Yang membahas tentang SCP ini Dan ini merupakan sebuah website Yang berasal dari Indonesia nih geng Nah namanya tuh scp-idn.wiki.com Oke kalian bisa lihat ya Kalau kalian misalkan mau cari sendiri Kalian bisa Ini langsung aja Nah Perhatian Basis data yayasan ini Dirahasiakan Akses oleh pihak Tidak dikenal Sangat dilarang Pelaku akan dicari Ditemukan dan ditahan Ini kalian bisa lihat ya Nih Proyek Punar Bawa Tahap 2 Lakista Perhubungan Ini esan SCP Kami adalah Sistema SCP Foundation Yang berbahasa Indonesia Yang bersatu sebagai Cabang non-resmi SCP Foundation Berarti non-resmi ya Nah Sebenernya nih geng Ini seperti yang dia Sebutkan Kalau mereka ini adalah Cabang non-resmi Tapi lebih tepatnya Mereka ini adalah Orang yang berinisiatif Untuk mentranslate Semua data SCP Yang ada di dunia Ya contohnya misalkan SCP yang cabang Inggris gitu ya Mereka translate Dan mereka Limpahkan ke dalam bahasa Indonesia Dan mereka buat Website ini Gitu kan Nah karena sebenarnya SCP ini Cabang-cabangnya itu Belum terlalu banyak Ini ada beberapa Cabang SCP ya Nih Arsip penyeliman Nih SCP internasional Terus ada SCP Rusia SCP Korea SCP Tionghoa Bahasa Perancis Polandia Spanyol Thailand Jepang Bahasa Jerman Italia Ukraina Portugis Oke Ceska Atau Republik Ceko Terus ada Tionghoa tradisional Cabang unofficialnya Oh dia ada cabang Unofficialnya nih Judul unofficialnya itu Ada di Yunani Turki Indonesia Vietnam Dan Nordik Walaupun ini Non-official ya Seperti kata mereka Namun semua Atau seluruh data mereka itu Sama persis dengan SCP resmi yang ada Di negara lain geng Jadi dia memang Berinisiatif untuk Menginformasikan Apa yang ada Di situs resmi SCP Foundation ini Nah sekarang karena kita Sudah masuk ke SCP Foundation Alias Yayasan SCP ini Langsung aja Kita cari Yang namanya SCP 015 Oke Disini udah keliatan ya Ada beberapa nih SCP 015 14 16 02 135 377 Tuh ada beberapa ya Kita Fokus ke yang kita bahas aja Yaitu SCP 015 Kita lihat Sub Nah SCP 015 Ini udah terlihat ya Penampakan interior Dari SCP 015 Oke Ini agak aneh ya geng Ini semacam ruangan gitu ya Beberapa pipa-pipa gitu Nih Ini ada penjelasannya SCP 015 Tidak mungkin untuk dipindahkan Dan tertanam di tempat Celah setidaknya 2 meter Atau 6 kaki Perlu dipertahankan Di sekitar seluruh struktur Yang menahan SCP 015 Setiap saat Nah Dan tidak ada struktur apapun Yang melakukan kontak Dengan struktur penahanan SCP 015 Saat ini Eksplorasi diperbolehkan Tetapi hanya dalam tim Yang beranggotakan 3 orang Dengan garis pengamanan penuh Dan pelacakan GPS Setiap tonjolan dari SCP 015 Harus ditutup Dan disegel segera Dengan Situs baru Dicatat Dan Dicatat Gue Jujur gak paham penjelasannya ya Tidak ada tindakan agresif Yang harus dilakukan Kepada SCP 015 Tidak ada alat tangan Atau listrik Yang diperbolehkan Di dalam ruangan SCP 015 Tidak ada perbaikan Atau pemeliharaan Yang harus dilakukan Dimanapun Pada SCP 015 Terus Nah Disini ada deskripsinya juga deh geng Apa itu SCP 015 ya SCP 015 adalah Masa pipa Ventilasi Boiler Dan Berbagai peralatan pipa lainnya Yang sepenuhnya Mengisi gudang Di Dicoret ya Kalian lihat ya Ini sangat-sangat dirahasiakan tuh Gak bisa kita Lihat Kalian disensor Oke Pipa-pipa tersebut Tampak tumbuh Saat tidak diamati Mencoba untuk terhubung Ke struktur terdekat Melalui sistem saluran Pemuangan Dan pipa bawah tanah Ini jadi Maksudnya Ini pipa ini hidup Gitu ya Iya gak sih Iya kan Ini pipa ini hidup Gitu ya Tapi Dia tuh Tumpuhnya pas gak ada orang Oke Tumpuhnya pas gak ada orang ya Oke 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 SCP-015 berisi Pada perkiraan saat ini Lebih dari 190 km Atau Eh 190 km Atau 120 mil pipa Dengan diameter Mulai dari 2,5 cm Hingga lebih dari 1 meter Terus Beberapa pipa Tampak baru Sementara yang lain Berkarat dan bocor Pipa telah dilaporkan Terbuat dari Tulang Kayu Baja Abu Tekan Daging manusia Kaca dan granit Anjir Jiji banget Tidak ditemukan Pipa yang terdiri Dari timbal Plastik PVC Tembaga Dan bahan Tradisional lainnya Untuk produksi pipa Udah paham ya Jadi ini bentuknya Adalah pipa yang hidup Terus dia akan Tersambung dengan Pipa-pipa Yang biasanya Ada di seluruh Kota-kota gitu ya Dan ini terbuat Bukan dari PVC Atau plastik Gitu ya Ini merupakan Kumpulan beberapa Kayu Terus juga Baja Serta tulang Dan daging manusia Nah Terus nih geng SCP-015 ini Kan seperti yang kita baca tadi Itu tidak boleh diganggu Dan tidak boleh diperbaiki Dalam bentuk apapun Jadi ini semacam Mutan kali ya Mutan tapi dalam bentuk pipa Gitu ya Dan dia tidak pernah rusak Nah ini kita lihat Disini ditulis SCP-015 Bereaksi terhadap Alat dan agresi Setiap personil yang bertindak kasar Membawa peralatan Atau Mencoba merusak Atau memperbaiki SCP-015 Dengan cara apapun Akan memicu reaksi Setiap pipa Di dekat subjek Akan meledak Menyomprot subjek Selama beberapa detik Sebelum Aliran tiba-tiba berhenti Pipa telah dilaporkan Mengandung minyak Mercury Tikus Spesies serangga Yang belum teridentifikasi Kaca Tanah Air laut Isi perut Anjing jeji banget Dan besi cair Pipa akan terus meledak Di sekitar subjek Sampai mati Atau mundur Jadi kalau misalkan Ada yang mengganggu Orang-orang yang mencoba Untuk mengganggu SCP-015 ini Akibatnya itu Dia akan meledak Dan sebelum itu orang mati Atau orang cabut Ini pipa gak akan berhenti Kayaknya SCP-015 ini ya Nah terus SCP-015 ini dipotong Kembali ke struktur saat ini Atau Balik lagi gitu ya Ini ternyata Sudah ada 11 orang yang tewas Dan 20 lainnya masih hilang Akibat Daripada SCP-015 ini Oke Oke kalian udah liat sendiri ya Ini penjelasan tentang SCP-015 ini Terus Ini apa lagi nih Ini SCP-016 Ternyata gambarnya Gak bisa ditemukan Kita coba mundur Ke SCP lain ya SCP-015 tadi Nah SCP-014 Ini juga Objek Save Oh dia ada Kelas objeknya Jadi kita gak baca ya Kelas objek ini apa nih Kelas objek Use lead Apa sih Arti use lead Oh Iya ada Save ya Trans Euclid Euclidnya tuh Oh iya gak bisa diterima kan Euclid ya Oke 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 Nah geng Oke oke Euclid Nah Kalian udah liat sendiri ya geng Ini Dari website nya langsung Kita udah liat Apa itu SCP-015 Dan Bener-bener Tidak ada hubungannya Dengan Yang tadi Yang kalian liat Itu hanya sebuah keburan Atau mungkin Memang SCP-015 Yang dimaksud Di video tadi Itu justru di bawah tanahnya Kan itu batu nisan tuh Mungkin kalo misalkan digali Di bawahnya itu Terdapat SCP-015 ini Ya dalam bentuk Bangunan pipa-pipa ini geng Pipa hidup Kurang lebih kayak gitu Menurut kalian gimana? Coba deh tinggalkan Komentar di bawah ya geng Setelah kita melihat Website nya langsung tadi ya geng Berarti kan Sudah tergambarkan Bahwasanya SCP-015 itu Tidak semenyeramkan SCP-SCP yang lain Gitu ya Karena kan banyak banget SCP yang lain Yang pernah ditemukan itu Bentuknya tuh aneh banget Dan seram banget Tapi tetep aja SCP-015 Walaupun dalam bentuk pipa Tapi ini mematikan Ya kan Mungkin secara kasat mata Kita tidak akan melihat Sesuatu yang mengerikan Dari sekumpulan pipa-pipa Namun Tanpa diketahui Ternyata pipa itu Hidup gitu Dan terbuat dari daging manusia Ya sesuai dengan penjelasan tadi Ya tetep aja gitu ya Gue kalo misalkan ketemu Sekumpulan pipa Ya gak begitu takut sih Siapa yang takut sama pipa Gitu kan Cuman kalo sampai membunuh Ya seram juga Nah sekarang sudah jelas ya geng Apa itu SCP-015 Kalian udah melihat sendiri Gambarnya tadi Terus udah melihat juga Dari website-nya Kita udah baca bareng-bareng Nah ternyata Gak serem gitu Nah terus Apakah ada SCP yang serem? Ada Mari kita bahas Atau kita cek Satu persatu Yang pertama The Gate of Guardians Alias SCP-001 SCP ini adalah SCP dengan Prosedur Keamanan tertinggi Yang pernah diberikan oleh SCP Foundation Tidak ada data yang dapat kita pelajari Karena menurut pihak SCP Foundation sendiri Ini merupakan SCP dengan tingkat bahayanya Sangat-sangat tinggi Dan bahkan menurut prosedur Ini jauh di atas Level akal manusia geng Sampai saat ini SCP-001 Dr. Clef ini Masih ada di tempat Yang dirahasiakan Dan tidak ada Satu upaya pun Yang dapat dilakukan Untuk menahannya geng Yang bisa dilakukan adalah Hanya prosedur Pengawasan Apabila suatu saat SCP-001 ini Aktif Yang selanjutnya The Sculpture Atau SCP-173 SCP-173 ini Merupakan sebuah SCP Yang diciptakan oleh Seorang pembuat patung Terbaik di dunia Memang bentuknya itu Seperti Ya patung Pada umumnya Namun ternyata SCP-173 ini Terbuat dari Tubuh manusia asli Makhluk ini tampak Seperti manusia Yang sudah dikuliti Dan darahnya itu Sudah dibersihkan Secara merata geng Bentuknya juga Aneh banget gitu ya Memiliki Struktur kepala Yang sangat besar Terus struktur badannya Gak karuan Mulut Mata Bahkan organ pernafasannya Tidak jelas Berada Atau terletak Dimana geng Nah selanjutnya Biting Atau SCP-957 Personil yang diperbolehkan Untuk Mewancarai SCP-957 ini Sebagai Prosedur Pengawasan Dan perkembangan Pola otaknya Gitu ya Hanya unit elit Kelas D Yang sudah memiliki level Dikarenakan SCP-957 yang tergambarkan ini geng Itu ukurannya Sangat berbahaya Untuk manusia Untuk itu Entitas dari Personil SCP Yang diberikan izin Sebagai penanggung jawab Dari rincian Satuan khusus Adalah Personil Kelas D Level 4 Atau level 3 Itu juga yang level 3 Kalau dibutuhkan Atas dasar Desakan gitu geng Namun yang terpenting Syaratnya adalah Personil ini memiliki Pengalaman kerja Di atas 4 tahun Di SCP Foundation ini geng Cukup mengerikan ya Terus selanjutnya Ada The Shy Guy Atau SCP-096 The Shy Guy ini Memiliki Wujud seperti manusia Dengan Postur yang Menjulang tinggi Sekitar 2,5 meter geng Dengan tubuhnya Yang kering kerontang Seolah SCP-096 ini Seperti tidak mempunyai otot Gitu geng Dia terlihat seperti Sesosok alien Namun Yang lebih soft Gitu loh geng Tidak memiliki taring Atau senjata-senjata Yang mematikan Makhluk ini Mampu membuka mulutnya 4 kali lebih-lebar Daripada manusia normal Dan Makhluk ini Merupakan makhluk Yang tidak nyaman Atau tidak suka Apabila ditatap Wajahnya Untuk beberapa waktu Jadi kayak Dia tuh Risih gitu geng Selanjutnya Maro version 1.0.0 Atau SCP 1471 Nama SCP ini Diambil Dari Sebuah Aplikasi Yang bernama Maro version 1.0.0 Sampai saat ini Belum ada Yang berhasil Memecahkan Fakta Siapa dalang Dari pembuatan Aplikasi ini geng Menurut rumor yang beredar Aplikasi ini Dibuat oleh Hacker yang Sangat-sangat ahli Bahkan untuk mencari Jejak pertama Domain Si pembuat Dibutuhkan perangkat Kelas atas Milik Pemerintah pusat Namun Berkali-kali dicoba Tetap saja gagal Karena Domain ini memiliki Akses data tertutup Yang membuat Pencarian itu Tampilannya itu Menjadi data file Jadi Bener-bener Tidak bisa Terdetect Nah Itulah dia tadi Beberapa hal Yang berhubungan Dengan SCP Dan kalian bisa lihat sendiri ya SCP 015 Cuma yang seneng heboh sekarang Bentuknya tidak ada apa-apanya Dengan SCP-SCP yang Pernah Viral pada masanya Dan Bisa dikatakan SCP-SCP ini Bisa mewakili Betapa seramnya Sebuah SCP Foundation Gimana menurut kalian geng Dari sekian banyak SCP Apakah SCP 015 ini Termasuk seram Menurut kalian Silahkan tinggalkan Komentar di bawah Terima kasih telah menonton